Intro Persiapkan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah 2022 Komite Olahraga Nasional Indonesia Cilacap menggelar rapat kerja kabupaten yang diikuti sekitar 41 perwakilan cabang olahraga. Pada Perprof 2022, Koni Cilacap targetkan minimal peroleh peringkat yang sama dari Perprof sebelumnya yakni peringkat 9 dengan perolehan 19 medali emas. Ketua Umum Koni Cilacap Bambang Sriwahono menyampaikan pihaknya sedang mempersiapkan atlet Cilacap untuk berlagak di Perprof 2022 jika nantinya jadi dikelar. Pihaknya juga mengapresiasi kepada para atlet yang selama ini terus berlatih secara mandiri meski terdampak pandemi COVID-19. Guna memotivasi para atlet, pihaknya juga telah memberikan insentif bulanan agar mereka rajin berlatih meski secara mandiri bagi peraih medali emas diberikan insentif bulanan sebesar 750 ribu rupiah. Sedang untuk target peringkat di ajang Perprof 2022 mendatang, Koni Cilacap menargetkan minimal memperoleh peringkat yang sama dari ajang Perprof sebelumnya yakni peringkat 9 dengan perolehan 19 medali emas. Dengan kebawang Koni, bagaimana olahraga, sabang olahraga yang di Kabupaten Cilacap ini bisa memwarnai sehingga dari sabur-sabur ini untuk bisa mendorong atlet-atlet yang dimiliki. Sehingga nanti dari situ tentunya kita akan bisa melakukan sesuatu yang atlet ini bisa lebih berkembang. Bahwa kita mempersiapkan atlet-atlet untuk pekan olahraga provinsi tahun 2022. Tapi dari pekan olahraga tulang mas tahun 2021, ini menurut gerengsengnya itu mau diadakan. Nah kalau itu gerengsengnya mau diadakan, kita mau rapat tanggal 9 sampai tanggal 10 di Bajan Negara. Kalau itu memang setelah itu memang just diadakan, berarti kita harus persiapan untuk tulang mas. Maka saya sama Koni semuanya mempersiapkan atlet-atlet yang kemarin dapat emas pekan olahraga provinsi. Maka disitu kita terus kita genjot dengan diberikan ekstensif bulanan mas. Nah dengan ekstensif bulanan, menginginkan bahwa atlet itu benar-benar tatian di rumah dengan baik dan sebagainya. Nah terus Koni kemarin sama semua pengurus, sudah memonitorkan tabang-tabang mas. Alhamdulillah tabang-tabangnya semua semangat semuanya. Bahwa kepengen dan pandemi selesai. Tapi ternyata teman-teman juga latihan mandiri. Itulah yang saya ternyuh gitu mas. Nah maka saya kepengen pemerintah cepat buka olahraga. Tabang dibuka, bor dibuka dan sebagainya. Kalau itu sudah dibuka, berarti Koni bebas untuk latihan. Dari 41 cabang olahraga, ada 10 cabor andalan di target mendapat emas yakni papsi, catur, dayung, menembak, muatei, panahan, senam, tenis meja, tenis lapangan, dan tinju. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Saturi TV, Mewartakan.